Hai hai, jumpa lagi dengan saya Sen Sen, dalam audiobook kelaran dari Audiotune, yang berjudul Kesucian Wanita Malam, buah karya dari autor Harumimi. Pada bab kedua, Makhluk Ciptaan Allah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum Delian, baru pulang. Hanya Bu Sofian ketika berpapasan dengan berlian, Waalaikumsalam, iya Bu, mari saya duluan. Ujar berlian yang langsung berjalan menuju tempat tinggalnya. Hanya keluarga Sofian di lingkungan tempat tinggalnya yang memperlakukan berlian dengan baik dan selalu membela berlian, jika ada orang yang menghujat berlian. Selain keluarga Sofian yang terpandang, di lingkungannya, Pak Sofian adalah ustadz yang terkenal. Assalamualaikum, Bibi Ami. Ini, ucap berlian sambil membuka pintu rumahnya. Bibi Ami wanita parubaya yang mengasuh berlian semenjak kedua orang tua berlian meninggal dunia. Waalaikumsalam, sudah pulang, tumben jam setengah enam sudah pulang. Hanya Bibi Ami pada berlian ketika berlian memberi salam, sambil mencium punggung tangan bibinya. Iya, Bibi, ini, ucap berlian sambil memberikan bungkusan yang berisi lontong sayur dan juga gorengan kepada Bibi Ami untuk sarapan. Sudah sana, kamu sholat terlebih dahulu, biar Bibi siapkan makanan untuk kamu. Terima kasih, Bi. Ujar berlian yang langsung menuju kamarnya untuk melakukan kewajibannya sebagai umat muslim. Hal yang rutin dilakukan oleh berlian setelah selesai sarapan, dirinya akan langsung tidur. Masa bodoh dengan pepatah yang mengatakan kalau tidur setelah matahari terpis, rezekinya akan dipatok ayam. Karena menurut berlian, mana ada ayam memakan rezeki seseorang? Karena ayam makan apa yang diberikan oleh pemiliknya. Semua orang yang sedang berada di pintu gerbang perumahan sederhana tempat berlian tinggal, langsung terpukau. Ketika ada seorang laki-laki yang begitu sempurna dengan tubuh besar, tinggi, dengan otot yang terbentuk dengan sempurna. Terlihat jelas, karena dirinya hanya menggunakan kaos shorts, wajah yang sempurna. Siapapun yang melihat akan mengagumi. Apalagi dirinya turun dari mobil mewah keluaran baru limited edition yang hanya ada beberapa unit saja. Tak terkecuali ibu-ibu perumahan yang akan berangkat menghadiri pengajian yang dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali di pemukiman berlian tinggal. Mereka pun langsung menghampiri laki-laki yang sempurna paripurna. Ya Tuhan, apa aku tidak salah lihat? Coba cubit aku, Bu. Ucapu Susi mengagumi ketampanan laki-laki yang sudah berada di depannya. Tidak, Bu. Ini sungguh nyata. Ucapu Mirna sambil mencubit langan Bu Susi. Ah, sakit tau. Bu Susi berkata sambil mengelus-elus tangannya yang baru dicubit oleh Bu Mirna dengan kencang. Permisi, Bu. Saya mau tanya. Rumah Pak Sofian di sebelah mana? Tanya laki-laki di depan Bu Mirna dan Bu Susi, tapi tidak mendapat jawaban dari keduanya saking terapasonanya. Maaf, Bu. Ucap laki-laki tersebut yang langsung pergi meninggalkan keduanya dan bertanya kepada bapak-bapak yang tidak jauh darinya. Ada apa, Mas? Tanya bapak-bapak yang sedang duduk di dalam pos pintu masuk perumahan. Rumah Pak Sofian di sebelah mana, Pak? Oh, Pak Sofian. Itu, Mas. Di sebelah rumah yang sedang mengadakan pengajian. Ujar bapak-bapak yang langsung mendapat terima kasih dari laki-laki yang bertanya dan dengan segera masuk ke dalam mobil dan melajukan kendaraannya menuju rumah yang tadi diberitahu. Bu Susi, Bu Mirna, ingat umur. Ucap Pak Jul yang tadi berbicara kepada laki-laki yang sudah pergi menuju ke rumah Pak Sofian. Istighfar, ingat suami di rumah belum dimasakin. Sambung Pak Lun yang duduk di dekat Pak Jul sambil tertawa. Syirika aja. Tahu tidak, Pak Jul dan Pak Lun, kita harus mengagumi ciptaan Tuhan. Benar tidak, Bu Mirna? Betul itu. Daripada kita siap hari melihat kalian berdua membuat mata saya iritasi. Ujar Bu Mirna yang langsung meninggalkan Pak Jul dan Pak Lun yang sedang menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat keduanya yang tidak pernah berubah dan selalu merendahkan orang-orang di sekitarnya. Apa ini rumah paman dan bibi? Kecil sekali. Ujar Faro ketika sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah kemudian turun dan mengetuk pintu. Tapi tidak mendapatkan jawaban dari dalam rumah. Oh iya, aku lupa. Pasti paman dan bibi sedang menghadiri pengajian. Gulmam Faro dalam hati mengingat bapak-bapak yang memberitahunya tadi bahwa sedang ada pengajian di samping rumah paman dan bibinya. Baiklah, aku masuk saja. Rasanya badan ini sangat lelah dan aku sudah sangat mengantuk sekali. Ucap Faro yang langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam salah satu kamar untuk beristirahat. Tak lupa dirinya melepas short dan juga selananya dan hanya menyisakan selana boxer. Kebiasaan Faro ketika akan tidur. Ya ampun, kecil sekali rancang ini. Ucap Faro sambil merebahkan tubuhnya dan langsung terlelap. Ingat, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita tidak boleh merendahkan sesama makhluk lainnya. Karena Allah yang lebih tahu tentang makhluk ciptaannya. Baiklah, kita akhiri pengajian mingguan kita hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya sebagai manusia masih banyak kekurangan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan dinikmati hidangan yang sudah disediakan oleh pemilik rumah. Tapi ingat, makan di tempat. Jangan dimasukin ke dalam tas dan dibawa pulang. Ujar Pak Sofian sambil tertawa. Maaf ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Saya hanya bercanda. Silakan jika ingin dibawa pulang. Saya juga ingin membawa pulang. Jika ada kantong plastik, kasih saya. Ucap Pak Sofian lagi sambil tertawa diikuti oleh seluruh jamaah pengajian yang juga ikut tertawa. Bu, apa Faro sudah menghubungi ibu? Tanya Pak Sofian pada istrinya yang sedang duduk bersebelahan sambil menikmati makanan ringan yang disediakan oleh pemilik rumah tempat dirinya mengisi tausia. Belum, Pak. Bagaimana anak itu? Padahal Iskandar bilang dia sudah sampai dari kemarin. Mungkin dia ada di apartemennya atau menginap di hotel miliknya? Bapak tidak usah khawatir. Faro sudah besar. Mudah-mudahan dia tidak melakukan hal aneh-aneh. Ujar Pak Sofian sambil menikmati hidangan yang berada di depannya. Cie, cie, setiap hari masih seperti pengantin baru saja nih Pak Sofian dan Ibu Sofian, ucap Pak Ridwan, pemilik rumah. Pak Ridwan bisa saja. Kita sebagai umat muslim yang baik harus menjaga pasangan kita. Sebenarnya nih Pak, saya kasih tahu. Istri saya saja yang selalu ingin bersama. Dan selalu dekat denganku. Takut ada yang nyantol. Betul Pak Ridwan. Nanti kalau seorang suami saya nyantol, bisa berbahaya. Sambungku Sofian sambil tersenyum. Oh iya ya. Kan Pak Sofian tidak pernah pakai. Shh. Jangan diteruskan membuka aib saya saja. Nanti kedengaran yang lainnya. Ucap Pak Sofian memotong ucapan Pak Ridwan teman dekatnya. Hahaha. Seduanya tertawa secara bersamaan membuat orang di sekitarnya langsung menatap ke arah Pak Sofian dan Pak Ridwan. Maaf Pak Sofian, minggu depan giliran pengajian di rumah Bu Ami, biar saya antarkan speaker ini ke rumah Bu Ami terlebih dahulu. Ujar Bu Ridwan yang sudah membawa speaker di tangannya. Oh iya, silakan Bu. Biar istri saya membantu Bu Ridwan. Oh tidak Pak, biar saya saja dengan Bu Ami yang punya rumah. Ujar Bu Ridwan yang langsung menuju rumah Bu Ami yang hanya berjarak dua rumah. Bu Ami? Ini mobil siapa? Keliatannya mobil mahal. Tanya Bu Ridwan ketika mereka sudah sampai di rumah Bu Ami. Saya juga tidak tahu Bu. Ayo silakan masuk. Taruh saja di pojok, dekat meja makan. Saya ingin membangunkan lian. Pasti dia belum bangun, ini sudah siang. Ujar Bu Ami yang langsung menuju kamar berlian. Astaghfirullahaladzim, lian. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.